Jadi bicara batasan wajah, mana sih wajah wanita yang boleh ditampakkan? Kalau menyebutkan dagu ini tidak termasuk wajah, bukan dagu ya, yang dibawanya dagu. Jadi dagu ini kan ini ya, jadi wajah itu adalah yang bermuajah, kalau kita melihat gini itu wajah kita. Sedangkan yang dibawah dagu, jadi kalau dagu, ya betul dagu itu ini, yang dibawah dagu ini itu yang tidak masuk wajah, sehingga perlu ditutup. Yang wajah ini yang diperlukan tanpa, jadi yang dibawah dagu ini itu yang tidak termasuk wajah sehingga harus ditutup. Maka kita lihat kadangkala, kalau lihat mukenahnya orang itu, ada yang nutupin bawah dagunya ini. Jadi bawah dagunya tertutup, kadangkala ada yang lehernya kelihatan, bawah dagunya itu kelihatan. Berarti dia menampakkan auratnya ketika itu. Sehingga buat perempuan hendaklah ketika pakai gilbab itu, ditaruh di bawah dagunya sini. Sehingga yang dibalik dagunya itu tidak tampak. Karena ini kembali kepada definisi wajah. Mana sih wajah itu sebenarnya? Sehingga dari situ para lemak menyebutkan mana yang masuk wajah dan mana yang tidak masuk wajah. Dan mereka mengatakan yang dibawah dagu ini itu masuk, bukan masuk wajah. Sehingga perlu ditutup. Terima kasih.